Qala Al-Ustadz Abu Sa'ad Rahimahullah Ustadz Abu Sa'ad Rahimahullah mengatakan Pada asalnya Tapsir seseorang yang bermimpi melaksanakan sholat Adalah akan terpuji dalam agama dan di dunia Mimpi melaksanakan sholat Juga menunjukkan akan mendapatkan kekuasaan Dan akan mendapatkan pesan baik Atau bisa jadi menunjukkan akan pelunasan hutang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa salim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim Jamaah setia channel Maswil Huda Insya Allah kita semua dimulyakan Allah Dalam Islam Sholat merupakan bentuk ibadah seorang hamba Sekaligus wujud ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Menurut Primbon Jawa Ketika seseorang sedang bermimpi melaksanakan sholat seorang diri Maka itu mengandung sebuah arti yang kurang baik Lantas bagaimanakah tafsir mimpi sholat menurut ulama Namun sebelum lanjut Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Sukai dan bagikan bila bermanfaat Dikutip dari kitab tafsirul ahlam Oleh al-ustad abu sa'ad rahimahullah Ustad abu sa'ad rahimahullah mengatakan Pada asalnya Tapsir seseorang yang bermimpi melaksanakan sholat Adalah akan terpuji dalam agama dan di dunia Mimpi melaksanakan sholat Juga menunjukkan akan mendapatkan kekuasaan Dan mendapatkan pesan baik Atau bisa jadi menunjukkan akan pelunasan hutang Pelaksanaan amanah Atau pemenuhan beberapa kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala Menurut keterangan Ibnu Sirin Tapsir mimpi melaksanakan sholat Dapat memiliki arti yang berbeda-beda Tergantung dari sholat yang dilaksanakan dalam mimpi itu Sebagaimana dijelaskan dalam lanjutan keterangan Kitab Tapsirul Ahlam Yang maknanya Adapun takbir mimpi sholat Terbagi menjadi tiga jenis Sholat wajib Sholat sunnah Dan sholat tatawu Adapun mimpi sholat wajib Menunjukkan terhadap apa yang telah kami sebutkan Dan mimpi sholat wajib Juga pertanda orang yang bermimpi Akan melaksanakan haji Dan menghindari kekejian Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna sholat tatanha anil fahsyai wal mongkar Sesungguhnya Sholat itu Mencegah dari perbuatan keji dan mongkar Adapun Mimpi melaksanakan sholat sunnah Menunjukkan Sucinya seseorang yang bermimpi Kesabarannya Dalam hal-hal yang tidak disukai Dan bisa juga Akan mendapatkan pujian Atau sebutan yang baik Bagi yang bermimpi Hal ini Berdasarkan firman Allah Laqad kanalakum Fi rasulillahi Waswatun hasanah Sungguh Telah ada pada diri Rasulullah itu Suri tauladan Yang baik bagimu Dan Tapsir mimpi Mengerjakan sholat sunnah Juga Menunjukkan terhadap Sikap kasih sayangnya Kepada ciptaan Allah Dan dia juga Akan memuliakan keluarganya Dan orang-orang yang berada Di bawah kekuasaannya Sholat sunnah juga Menunjukkan Bahwa Dia telah memberikan sesuatu Kepada mereka Melebihi Dari kewajibannya Baik dalam hal makanan Dan pakaian Keluarganya Bermimpi Melaksanakan sholat sunnah Juga Menunjukkan bahwa Dirinya bersegera Dalam menyelesaikan Urusan teman-temannya Sehingga Lahirlah Kemuliaan padanya Sedangkan Mimpi sholat tatawu Menunjukkan Kesempurnaan Kesempurnaan sifat Dan hilangnya Kekhawatiran Wallahu'alam Bissawab Hanya Allah Yang lebih Mengetahui Kebenaran Yang sesungguhnya Sebagai catatan Tidak semua mimpi Dapat ditapsirkan Dengan benar Mimpi yang benar Hanyalah mimpi Yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Dijelaskan Dalam kitab Mirqah Al-Mafatih Tidak semua yang dimimpikan Oleh seseorang itu Benar Dan bisa Ditapsirkan Mimpi yang benar Hanyalah mimpi Yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang disampaikan Padamu Lewat Malaikat Penyampai Mimpi Yang diambil Dari Naskah Ummi Al-Kitab Selain itu Adalah mimpi Yang sia-sia Mimpi Yang tidak Bisa Ditapsirkan Hanya sekian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Mimpi Bermuda Jiruk Sangat Share Jiruk Jiruk Terima kasih.